Baik pemirsa KPU Kota Pekalongan mencadangkan zona integritas menuju WBK. Komisi Pemilihan Umum Kota Pekalongan melakukan pencanangan dan pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi. Dengan adanya zona integritas bebas korupsi itu, berharap pemilu 2024 mendatang berjalan lancar dan tidak ada kendala. Dalam pencanangan zona integritas WBK itu dihadiri Komisioner KPU, Bawaslu, Paditia Pemilihan Kecamatan, Perwakilan Partai Politik, dan Awag Media. Ketua KPU Kota Pekalongan Rahmi Rosyadatoga menyebutkan ada sejumlah titik rawan dalam proyek yang ada di wilayah kerjanya. Seperti bisa terjadi korupsi di bidang pengadaan barang dan jasa, pelayanan sampai dengan rekrutmen karyawan. Namun, dengan adanya zona integritas bebas korupsi, diharapkan tindak kriminal itu tidak dapat dilakukan di kantor KPU, khususnya Kota Pekalongan. Sudah digaungkan oleh KPU KRI untuk semua jajaran KPU di KPU, Bawaslu, dan Kota di seluruh dunia Indonesia. Tentunya tujuannya adalah sebagai semangat, sebagai bagian dari teknik kita, sebagai bagian yang ingin melayani, tidak hanya kepada masyarakat, juga kepada para peserta, untuk mewujudkan pemilu yang lebih berintegritas, lebih berkualitas, dan lebih baik lagi. Dengan pencanangan wilayah bebas korupsi di KPU Kota Pekalongan, diharapkan pemilu 2024 mendatang seluruh tahapan berjalan dengan lancar tanpa ada kendala. Terima kasih telah menonton!